Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anakku semuanya kali ini Mr. Bonar akan memberikan materi tentang aplikasi scratch ya aplikasi scratch ini fungsinya untuk membuat ya membuat logika coding dengan blog code ya atau blog kode blog ya seperti ini nah kita akan membuat Hai menambahkan background ya menambahkan background dan menganimasikan objek atau sprite ya ya menganimasikan spread agar bergerak atau berjalan nah lalu background ya background ini background akan ya akan berjalan atau berganti ya berganti menjadi background yang lain caranya bagaimana nah logikanya seperti ini sama seperti logika sebelumnya kita buat objek ini nah objek ini kita tarik dulu di sini ya nanti ada perulangan ya jalan perulangan namanya perulangan ya kode kembali 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 seperti itu nah sama seperti kemarin kita buat motion pertama kita pakai motion dulu ya Nah lalu kita menggunakan go to X nah ini harus dipasang ya karena apa agar letak posisinya tidak berubah-ubah ya ini sumbu X ini sumbu ini sumbu Y ya ini sumbu Y nah sudah sesuai ya minus 186 ini minus 105 untuk sumbunya kalau dirubah lagi ya dia akan berubah nah jadi kita menggunakan yang suhu ini aja oke nah eh setelah itu kita membuat ya membuat actionnya aksinya atau aksi pada objeknya ini nah untuk ini kita buat langkah menjadi 10 langkah semakin tinggi langkahnya ya semakin banyak angka langkahnya ya dia akan semakin cepat semakin sedikit dia akan semakin lambat nah kita menggunakan yang 10 saja 10 step ya nah kita memulai dengan menggunakan logikanya menggunakan eh kontrol ya menggunakan kontrol logika if ya if then else nah kenapa kita menggunakan ini ya karena ini fungsinya untuk ya membuat logika pada sebuah objek agar objek itu ya berjalan dengan sesuai ya kemauan kita nah kita buat seperti ini ya if jika ya ini artinya if jika ini masih kosong ya dan maka posisi ini ya posisi ini ya akan selalu berjalan pada eh 10 langkah atau 10 step nah nah if ini kita isi dengan blog sensing nah gunakan touching nah touching ini ya fungsinya untuk ya jika sampai sini ya jika dia berjalan kembali lagi ke ujung awal ini kembali lagi ke ujung yang awal nah kita coba ganti sini nah it's ini ya it's ini fungsinya untuk kembali lagi ke ujung awal ini oke nah jadi nanti bacanya seperti ini jika ya objek menyentuh touching ya menyentuh sini dia edge edge ini akan mengembalikan di posisi sumbu ini x 186 min 105 ya sebanyak 10 langkah ya sebanyak 10 langkah jadi seperti itu logikannya ya nah lalu kita beri perulangan perulangan agar ya agar objek ini berjalan berjalan terus kalau cuma gini kan dia cuma sekali sekali manual harus di klik nah kayak gini nah bagaimana agar dia berulang kali jalannya tanpa harus di klik menggunakan mouse ya oke kita kembalikan lagi nah ini kita tarik dulu klik ini ya akan kembali lagi kalau ini pasang sini lagi kita menggunakan kontrol-kontrol ya perulangan menggunakan forever nah kita pasang lagi forevernya disini nah ya jadi intinya coding ini akan berulang kali jalannya ya nah seperti coding ini block code ini akan berulang berulang kali jalannya dengan perulangan forever ini ya Nah kita coba klik nah akan berulang kali nah seperti itu ya logikannya seperti itu ya Ayo kita stop nah setelah itu kita ya eh Mister akan membalikan lagi ini kembali semula nah keluarkan dulu oke kita akan membuat background nya dulu ya menambahkan background nah ya pertama kita menuju ke panel stage ya disini lalu klik sini ya tambah ini ya oke lalu kita pilih pilih stage yang mau dipakai apa nah Mister mau menggunakan blue sky ini nah oh ternyata eh kurang turun ya kita turunkan lagi ini karakternya ini atau spreadnya ini ya kita turunkan sedikit segini ya jadi 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 satu satu dua nah ini kita rubah jadi satu satu dua nah limanya kita hilangkan nah kita tarik lagi biar kembali nah kembali semula oke ya setelah itu kita tambah lagi background nya nah nanti akan berpindah nah Mister akan menggunakan background ini Jurassic nah namanya Jurassic backgroundnya nah ada dua background ya jadi nah kita cek dulu di custom ya nih custom ya lalu stage ya di klik stage nah ini ada dua background nah ini yang background pertama ini silahkan kalian hapus saja jadi backgroundnya blusky pertama blusky dan kedua Jurassic ya namanya ya lalu kita menuju ke bloko eh panel code atau panel kode nah klik spreadnya ya kita tampilkan lagi lalu ya pertama apa yang kita buat ya nah pertama kita akan membuat namanya event ya nah ini akan berjalan event ini digunakan untuk eh perintah awal 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 nah ini contohnya when star klik at jadi ketika kalian memenekan tombol star ini ya gambarnya star ya klik star ya dia akan mulai berjalan ini hanya perintah saja lalu kita gunakan namanya luks ini luks untuk men menentukan eh ya ya menentukan backdropnya menggunakan luks blok luks nah disini sudah ada namanya switch backdrop nah kita beri backdropnya disini oke nah ini tadi namanya blue sky jadi kita ganti jurasiknya kita berubah menjadi blusky karena apa ya karena apa karena pertama kali kita klik star ini nah dia akan menuju ke backdrop blusky jadi awalnya ini nah nanti setelah eh spread ini kucing ini sampai sana dia akan berubah menjadi jurasik 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 nah caranya gimana mister untuk meng animasikan itu ya nah kita menggunakan sama disini namanya next backdrop ya kita pakai blok next backdrop nah ini next backdrop ini silahkan akan ditempel di tempel di bawahnya di tempel di bawahnya go to x nah seperti ini ya nah jadi bacanya ketika menel sampai di ujung sini ya age lalu dia akan kembali ke sini ya dengan posisi ini lalu backgroundnya berubah ya next background sebanyak 10 langkah nah kita coba play disini ya start nah dia akan berubah ya nah itu sudah berubah berkali-kali nah sepertinya jalannya terlalu cepat kita rubah menjadi lima lima step coba kita nah jadi agak pelan tidak terlalu cepat ya seperti ini oke untuk background sudah bisa kita atasi ya lalu mister akan kembalikan lagi ya Hai ini tidak tetap lagi nah lalu mister akan membuat menganimasikan ya menganimasikan spread atau kucing ini ya jadi berjalan kelihatan berjalan nah seperti ini ada animasinya ada gambarnya lagi ya agar bisa dianimasikan menggunakan block code juga nah kita menuju ke custom oke nah kita klik spreadnya nah tampil sini ya tampil kucingnya nah ini ada dua kucing satu kucing pertama satu dua kucing yang ini ya jadi ini dia animasinya ya berjalan nah disini ada contohnya nih kalau kita klik-klik ini dia akan menggunakan kode apa mister nah kita akan menggunakan kode namanya next custom sama menggunakan looks ini ini untuk perubahan atau perpindahan ya next custom nah kita buat sendiri dulu disini ya lalu kita buat nah coba kita klik next next custom nah sudah jadi ya next custom custom itu objeknya ini ya maksudnya objeknya ini kalau next backdrop itu backdropnya ini atau backgroundnya ini nah ini next custom nah kalau kita klik-klik-klik ini dia akan berjalan seperti itu ya oke nah lalu bagaimana mister biar berjalan otomatis ya coba kita menggunakan eh kita masukkan di paling bawah sini ya nah jadi bacanya setelah proses ini selesai ya ya setelah ini proses selesai nah next custom ya dia akan tetap menganimasikan ya nah ini proses ini berjalan terus nah next custom ini akan mengikutinya ya mengikuti ini mengikuti eh kodenya ini ya nah lalu kita kalau dimasukkan ke forever agar berulang kali sama seperti ini ya coba kalau kita start nah jadi seperti ini ya nah mister itu terlalu cepat ya tuh kasian ya kalau terlalu cepat kasian kucingnya kita stop dulu nah mister kembalikan lagi ya nah mister lagi terus kita menggunakan kode agar eh agar eh terkontrol ya terkontrol eh langkahnya menggunakan white ini ya kontrol ya kode yang kontrol ini blok kode yang kontrol ya lalu kita cari yang white 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 nah di bawahnya kita taruh di bawahnya agar ketika dia berjalan next custom dia akan berjalan selama satu detik nah kalau satu detik masih terlalu cepat jadi kita ubah menjadi 0,5 ini setengahnya ya jadi setengahnya 0,5 itu setengahnya coba kita play nah sudah berjalan ya sepertinya agak lama jadi mister move nya ini kita ganti menjadi 10 agak biar agak cepat ya coba kita ganti wait nya ini satu second ya coba kita play nah ini bisa dirubah-rubah kalian bisa merubah merubahnya terlalu lama wait nya ini 0,25 ya seperempatnya agak cepat ya tuh gak cepat move nya kita buat 10 saja ya coba kita play ya sedangkan seperti ini ya untuk perubahan background dan menganimasikan sebuah spread atau sebuah model ya modelnya ini objeknya ini ya baik anak-anak itu dulu dari Mister Bunar selamat belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh